Tribunal Satgas Pantas RI Malaysia kembali berhasil menggagalkan penyeludupan 8,4 kg sabu di Sungai Tekam, Kejombatan Ketunggau, Gulhulu, Keupatan Sintang pada Minggu 11 Agustus 2024. Adapun Kemandana Korem 121 Alambana Wanawai Berikjan TNI Lukman Arief, turut membenarkan keberhasilan Satgas TNI Perbatasan RI Malaysia yang telah berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat 8,4 kg oleh Satgas Yon Zipurlima ABW. Terkait hal tersebut, informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Pong Tiadak. Tri Bandito, silakan untuk kelaporan lekatnya. Selamat siang Tribuner, saya Tri Bandito Wibowo dari Tribun Pong Tiadak, bahwasannya Satgas Pantas Republik Indonesia Malaysia kembali berhasil menggagalkan penyeludupan kurang lebih 8,4 kg sabu di Sungai Tekam, Kejombatan Ketunggau, Gulhu, Keupatan Sintang pada Minggu 11 Agustus 2024 sekiranya di satu dini hari. Komandan Korem 121 Alam Banawa Nawai, Regen TNI Lukman Arief, membenarkan keberhasilan Satgas TNI Perbatasan RI Malaysia yang telah berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu 8,4 kg oleh Satgas Yon Zipurlima Alam Banawa Nawai. Lukman menerangkan upaya penyeludupan sabu kali ini dilakukan pelaku dengan cara merubah metode, yaitu menggunakan rute baru melalui wilayah Sungai Tekam, Kecamatan Ketunggau, Hulu, Kabupaten Sintang. Lukman menjelaskan sebelum penyeludupan sabu ini melalui sektor barat, khususnya wilayah Jagui Babang, sampai dengan temaju Sambas. Saat ini mereka mulai kesulitan menembus pagar rakyat masyarakat yang dibentuk oleh TNI, yaitu Satgas Embryo, Sadar Embryo. Lewat program radar, rakyat Sadar Embryo, Narkobar, mereka mencari rute baru, jelas Lukman. Berijen Lukman mengungkapkan pelaku penyeludupan sabu tersebut, mencoba rute baru sektor timur, tempatnya wilayah Sungai Tekam, Kecamatan Ketunggau, Hulu, Kabupaten Sintang. Pelaku berhasil melarikan diri dan dikejar oleh aparat TNI, tapi aparat TNI tidak dapat menangkap pelaku karena masuk wilayah perbatasan Malaysia. Begitu, Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya, silakan bertugas kembali. Tribuners, pertolongan kami telah menghimpun wawancara bersama Dana Satgas, yakni Letko Lajdi Sobirin berikut untuk tayangannya. Setelah beberapa hari kami melaksanakan aklimatisasi orientasi di daerah operasi, tanda-tanda itu semakin jelas, Bapak, yang disampaikan oleh pemandangan orang-orang tadi. Dan pada saat belum menyampaikan program radar anti-nakobah itu, itu semakin banyak masyarakat yang justru datang ke tempat kami. Ada beberapa tokoh masyarakat di Bado, kemudian di Sintang, itu sering memberikan informasi kepada Pak. Pak, biasanya Pak, momen-momen seperti ini, sandinya mereka lewat, nyeprak. Sandinya dari masyarakat itu, kami itu nyeprak. Pak, kuas padai, momen-momen seperti ini, apalagi menjelang 17 Agustus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!